Itu pertanyaan yang pertama ditanyakan oleh Hamba Umar dari Cimahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, entah kenapa saya begitu sulit marah kepada orang yang ngezolim kepada saya Tapi entah kenapa jika kepada orang tua saya sendiri begitu mudah sekali marah Saat saya dinasihati, dimarahi, disuruh-suruh, pasti saya cepat sekali marah Tolong beritahu saya apa yang sebenarnya terjadi pada saya Buya Di satu sisi, hati saya menyesal jika telah marah sama orang tua saya Dan berkata dengan nada membentak orang tua saya Mohon bantu saya Buya Baik Ada Di dalam berbenah itu ada menyelesaikan urusan pemahaman akal dulu Tapi ternyata akal saja tidak cukup Kadang orang mengerti dengan akalnya Kalau sesuatu itu tidak baik, tapi masih dia melanggarnya Maka baru nanti kekuatan batin Sehingga tidak cukup orang dengan akalnya saja Dia sudah sadar Bagus dengan akalnya Pada zaman Nabi pun juga disebutkan Ada seorang yang kepleset dalam zina Ini mohon Makanya jangan sampai kita hanya mengandalkan pemahaman akal Sejukan batin itu penting Ada suatu ketika orang pada zaman Nabi Nabi mengatakan, ya Rasulullah Aku punya kebiasaan zina yang sudah saya tinggalkan Nabi mengajak dialog dengan akalnya Kalau kamu berzina Coba Saya mau bertanya kepadamu Jika ada soal Bagaimana kalau seandainya Kamu punya anak perempuan? Punya ya Rasulullah Punya ibu? Punya Rasulullah Punya saudari? Punya Rasulullah Bagaimana kalau seandainya ibumu dizinai oleh seseorang? Dia marah Aku akan marah Aku bunuh dia Bagaimana jika anak kesayanganmu dizinai seseorang? Aku marah Ketailah wahai Kulan wahai Wahai bapak Jika engkau berzina dengan seorang Seorang perempuan Tentu perempuan itu adalah Kalau bukan ibunya seseorang Maka dia adalah anaknya seseorang Ataupun dia adalah Saudarinya seseorang Tentu ada yang marah disana Dia diam Betul juga Akalnya sudah faham Ini gak benar Tapi ternyata Tapi saya susah meninggalkannya Bergolak Setelah itu apa? Gak cukup rumahnya dengan nasihat otak Makanya jangan mengandalkan ilmu orang alim Belum jaminan dia baik Belum tentu Kesujukan hati Bagaimana perlu Waktu kita mendekatkan kepada Allah Bertikir di tengah malam Membaca salawat yang banyak Agar dilebutkan hati kita Jangan hanya mengandalkan akal saja Untuk menyelesaikan masalah Masalah ilmu gak cukup Masalah ilmu gak cukup Kemudian setelah itu Ditentuh dadanya oleh Nabi SAW Bertemu pandangan Nabi dengan pandangan orang tersebut Setelah itu dia memandang Nabi Lalu menitikin air mata Lalu bersumbah demi Allah Ya Rasulullah Muali hari ini aku tidak bisa melakukan Tidak akan melakukan lagi Apa bedanya? Hirtibat Keterikatan Dengan orang-orang mulia Berguru Dengan guru yang soleh Dikir kepada Allah Banyak membaca salawat Itulah solusi bagi orang yang dia faham Sebetulnya Dia mengerti Satu ini Jadi gak cukup Maka untuk melebutkan hati Baca salawat Yang banyak berdikir kepada Allah Tidak cukup dengan pahaman akal Dia ngerti Kepada orang lain yang berbuat dolepun Saya tidak marah Tapi kenapa dengan bapak saya Kok saya mudah marah? Dia ngerti Kalau itu gak baik Nyesel dia Alhamdulillah dia nyesel Masya Allah Yang repot dia gak nyesel Dia nyesel Maka jangan lupa ini Sisi lain adalah berdikir Dan seterusnya Memohon kepada Allah Bersolawat terus Terus baca salawat Nanti Allah akan lembutkan hati Satu Ini satu hal Yang kedua adalah Jika ada orang semacam itu Sebetulnya berangkat dari satu sifat Yang sangat buruk Yaitu tidak bisa berterima kasih Dengan orang Dan memang biasanya Model manusia seperti itu Ada banyak orang Kalau sama Orang lain bisa Luwes Supel di kantor Nebar senyum kepada siapa-siapa Tapi dengan istri yang melahirkan 6 anaknya pun Kalau dia keluar taring Nempeleng Ada Ibu-ibu Mada Kalau sudah hadir pengajian Arisan senyum Sana-sini Kalau sama suaminya Sudah keluar taringnya Ada model begitu Oh kalau hanya ibadah Hebat Ngaji Ngaji Hebat Tapi sebuah sebuah minyak Tidak bisa lapang hati Ada satu Tidak bisa bersyukur Ini biasanya orang yang Kalau bahasa Jawa dulu Kalau dikasih Bonceng Minta gendong gitu loh Jadi Dikasih hati Minta rempelon Gila Adanya gak ngerti Terima kasih Jadi mentang-mentang Bapaknya baik Jadi seenaknya Karena istrinya sabar Lembut Jadi seenaknya Biasanya kalau laki-laki Itu kalau sama istri Yang dolem Gara-gara istrinya baik Itu dia pengen punya Istri yang suka Tolak pinggang Hati-hati ya Sudah dikasih oleh Allah Istri yang solehan Lembut Baik Kalau anda kasar Nanti dibalik Dikasih istri yang kecem Dibalas Ada seorang istri Dia begitu Gara-gara suaminya baik Lembut Ngalah Memaafkan Boleh semenang-menang Karena tidak ngerti Terima kasih Ngomong seenaknya Termasuk kepada Ibunda dan ayahanda Sebenarnya berangkat Dari keyakinan Bosannya Bapaknya Memaafkannya Keyakinan Bapaknya Baik dengan dia Keyakinan Bapaknya Tidak akan meninggalkannya Keyakinan Bapaknya Bapaknya selalu mencintainya Maka Ngerti Hilang rasa syukur itu Sehingga ngomong sama Bapaknya Hah Biarpun saya bentak pun Bapak tetap sayang pada saya Tapi kalau sama orang lain Saya di PHK nanti Saya ditinggal Nah orang lain Itu berangkat dari Sebab jelek Tidak ngerti bersyukur Hati-hati Tidak bersyukur kepada manusia Tidak bersyukur kepada Allah Maka yang perlu kita benai Cara berbakli Setelah itu Jadi Ibundamu Ayhandamu Orang paling besar Haknya atasmu Bagaimana Bisa bertahan Untuk tidak marah Dengan orang lain Tapi di giliran dengan ibunya Tidak bisa Ayo Kenapa Ngentengin Mentang-mentang Kayak anak kecil Kan begitu Sama orang lain Tidak berani itu Berarti anda kayak anak kecil Anak kecil lihat Kalau sama ibunya berani Mukul-mukul Karena tahu ibunya sayang Cuma kalau ibunya Empat-epat kali Tambah empat kali Tidak berani dia Mukul lagi besok Lah kita itu Sering punya sifat Kayak bayi begitu Semakin dibayangi Bukan tambah Baik kita Itu sifat jelek Hati-hati Merenunglah Itu hanya sekedar contoh Banyak kasus seperti itu Dengan bapak ibunya Bisa marah Tapi dengan orang lain Bisa sabar Ada sama istrinya Tidak bisa sabar Tapi sama orang lain Masya Allah Dicacu orang lain Bisa Tapi kalau istrinya Ngomong salah sedikit Langsung habis Karena ngerti istrinya Sangat baik Istrinya memaafkan Atau suaminya Nah Itu berarti kembali Kepada sifat Yang tidak bisa berterima kasih Maka anda renungi Yang bertanya Renungi diri anda Bahwasannya Ayyamu ibundamu Adalah surgamu disitu Engkau punya kewajiban Yang amat besar Kepada bapak ibumu Hak yang paling akum Setelah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Renungi itu terus Dan ingat Makna kedurhakaan Dan sifat ini Bukan berlaku Itu hanya kisahnya saja Itu akan berlaku Bada siapa saja Kalau menikah pun Ya kalau tahu istrinya baik Pun akan muncul sifat itu Karena dasar manusia Tidak mau terima kasih Sifat buruk Dan harus diperangi Maka Berterima kasihlah Kepada orang Yang berbuat baik Kepada kita Hal jazaul esan Maka disitu ada Tarbiah Pendidikan Masalah berbakti Kepada orang tua Silaturahmi dan sebagainya Mana disitu Baik ini saja Mungkin perlu kami hadirkan Bukan saja Kasus yang kepada Bapak ibu saja Kadang dengan suami Bisa kasar Tapi dengan orang lain Lembut Kadang dengan istri Kasar Tapi dengan orang lain Bisa lembut Itulah pincang Cacat Mentalnya Tidak ngerti Terima kasih Mestinya Yang dibaikin Itulah yang dibaikin Kemudian Yang berbuat dolim Adalah dia sabar Itu kasusnya Dengan yang Dengan yang berbuat dolim Dia bisa sabar Tapi dengan yang Terbuat baik Tidak bisa balas kebaikan Problem Yang benar adalah Balas kebaikan Orang yang baik Kepada anda Kemudian Jika ada orang Berbuat dolim Kepada anda Bersabarlah Itu kunci Itu adalah Orang-orang mulia Yang diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu a'lam bis sawab Terima kasih